Intro Masya Allah sahabat terang Jakarta Sama-sama kita belajar lagi dalam siroda seris Subhanallah telah kita ketahui Tentang masalahan nasi Dan ternyata ini adalah Contoh gelintir daripada Keadaan-keadaan zaman jahiliah pada waktu itu Tapi sungguh Orang mengira yang namanya jahiliah itu Disebut dengan zaman kebodohan Lalu apa sebenarnya kebodohan itu? Jangan mengira yang namanya zaman jahiliah itu Kebodohannya itu diartikan bodoh Dia tidak bisa baca Bodoh tidak bisa nulis Bodoh dia tidak bisa menghitung Bukan itu Tapi sebenarnya Kalau ingin tahu yang namanya kebodohan Di zaman jahiliah itu sangat luar biasa sekali Kenapa? Sebenarnya kalau dibilang pada zaman itu Bukan bodoh dia tidak bisa nulis Bukan bodoh mereka tidak bisa baca Dan bukan juga bodoh mereka ini Tidak bisa menghitung Tidak Mereka pintar Mereka cerdas Dan mereka luar biasa Tapi kenapa dikatakan bodoh? Dikatakan bodohnya itu adalah Karena mereka tidak mau mengikuti kebenaran Yang sebenarnya itu adalah mereka tahu Adalah benar Maka dikatakan Kalau seandainya Anda tahu sesuatu itu benar Tapi Anda tidak merenggutnya Tidak mengambilnya dan tidak melaksanakannya Itu adalah Itu disampaikan oleh siapa? Saya dikutub Saya dikutub dengan mengatakan Jika Anda tahu itu salah Tapi Anda masih mengerjakannya Maka Anda termasuk memiliki sifat jahiliah Jadi sifat jahiliah itu sebenarnya adalah Tahu yang hak Tapi ditinggalkan Tahu yang batil Tapi dikerjakan Itu ada sifat jahiliah Nah zaman dulu pun dikatakan jahiliah Mereka tahu Membunuh misalnya anak-anak itu ada dalam hatinya Fitrahnya salah Tapi dia kerjakan Itulah daripada sifat jahiliah yang ada Dan perlu kita ketahui Kalau misalnya dengan mengatakan Apa bukti orang Arab itu pintar misalnya Apa bukti orang Arab itu cerdas misalnya pada waktu zaman jahiliah Tolong pegang baik-baik Kalau dicek Dan diketahui daripada Syair-syair atau syair-syair Yang dikeluarkan syair itu kan ada Ada syair zaman jahiliah Ada syair zaman islam Dan ada syair antara Zaman jahiliah dan zaman islam Namanya syair mukhadram dikatakannya Dan sampainya ke kita Berita-berita zaman dulu itu melalui syair-syair yang ada Salah satu dari syair yang disampaikan di zaman jahiliah Itu adalah Mereka menyatakan Kalau seandainya sedang berpergian jauh Harus ada membawa Unta jantan dan unta betina Kenapa? Kalau unta jantan saja yang dibawa Maka ketika Ada nafsunya Maka dia bingung Karena gak ada Unta betina Tapi kalau dibawa unta betina Kalau terjadi Istilahnya antara Hubungan antara jantan dan betina Nanti kalau betinanya itu Sampai hamil Pasti unta betina itu tidak bisa digunakan untuk membawa barang Karena ada dalam perutnya Janinnya Ataupun anaknya Apa yang dia lakukan? Bagaimana unta jantan dibawa Unta betina dibawa Lalu cerdasnya orang jahiliah Disimpanlah spiral Dimana? Ya di bagian daripada unta betina Disimpan disitu Lalu setelah terjadi hubungan antara jantan dan betina Tidak terjadi pembuahan Kenapa? Karena dihalangi oleh karet atau semacam apa Sehingga tidak terjadi pembuahan Maka itulah cerdasnya orang Arab zaman dulu Dan sampai sekarang Mungkin ilmu seperti ini Dikembangkan oleh kedokteran-kedokteran yang ada Dengan menyebutkan Sehingga tidak terjadi zikot Ataupun tidak terjadi Perjumpaan pertemuan antara sel kelamin jantan Dan sel kelamin betina Dan itu Ternyata di syair Arab Sudah digambarkan Agar tidak terjadi pembuahan antara unta dan unta Cerdasnya orang Arab Iya Bahkan orang Arab Cerdasnya juga Dijadikan buat mereka itu perjalanan Antara Satu jarak ke tempat jarak yang lain Mereka itu tidak punya kompas Tidak punya apa-apa Tapi apa? Mereka melihat daripada bintang yang ada Jadi arahnya adalah Kemana bintang ada Dia akan menunjukkan Mana barat Mana utara Mana timur Dan Masya Allah Dalam perjalanan Orang Arab zaman dahulu Di padang pasir Puntan Tidak pernah mendengar yang namanya Tersesat di padang pasir Iya Kenapa? Karena mereka sangat paham ilmu bintang Bukankah itu adalah orang-orang cerdas yang seperti itu? Bahkan orang-orang Arab dulu Yang dikatakan zaman jahiliyah Dibilangnya Mereka kalau menyimpan barang Kalau sekarang kan menyimpan barang bisa ditimpan di bank Disimpan di bank Atau mungkin di berangkas Tapi zaman jahiliyah bukan seperti itu Bagaimana cara menyimpan barang? Mereka cara menyimpan barangnya itu adalah Bawa ke padang pasir Lalu digaliknya di padang pasir itu Ditimbunnya, disimpannya Terus bagaimana tandanya? Tandanya adalah kembali ke bintang Maksudnya apa? Ilmu bintang dia kuasai Dia pergi ke manapun Dia akan tahu di mana letak Yang mana timbunan Ataupun barang yang disembunyikan Kenapa? Karena dia sudah tahu Cirinya apa? Bintang Bahkan kalau misalnya dibilang kepada anaknya Wasiatnya Nah bapak telah menyimpan Ya barang Di sini, di sini, di sini Dan bisa ketahuan Sama siapa? Sama anaknya Melalui apa? Melalui yang namanya ilmu bintang tersebut Masya Allah Luar biasa Bahkan ada satu kabilah Namanya kabilah murri Mereka itu sangat faham sekali Jadi kalau ada orang yang sedang berjalan Jalan kaki begitu Di padang pasir Kabilah murri ini Dengan melihatnya Dengan mengatakan Ini adalah jejak kaki laki-laki atau perempuan Ketahuan Bahkan dari kabilah ini Sudah sangat mengetahui Ini adalah jejak perempuan Yang usianya sekian tahun Masya Allah Bahkan bisa diketahui oleh kabilah itu Dengan mengatakan Ini adalah jejak perempuan Yang usianya sekian tahun Sedang hamil sekian bulan Masya Allah Dari mana Itu daripada jejak saja Dan ini ada di zaman Yang dikatakan zaman jahiliyah Jadi kalau dibilang Oh Arab itu zaman jahiliyah Tidak punya ilmu Tidak punya ilmu Bukan Bukan itu Tapi zaman jahiliyah itu adalah Sesuatu yang telah diketahui kebenarannya Tapi tidak pernah didukung Tidak pernah untuk disokong Bahkan cenderung Untuk ditinggalkannya Itulah sifat jahiliyah Mereka tahu Nabi Muhammad itu Rasulullah Tapi mereka meninggalkannya Itu adalah sifat jahiliyah Maka Kalau lah kita melihat kenyataan itu Punten Apakah ada di dalam kita Sifat-sifat jahiliyah tersebut Jadi dari Qabila An-Nasi ini Adalah salah satu Daripada sifat jahiliyah Yang mana Dia tahu itu adalah benar Tapi tidak Untuk dilakukannya Tahu ini salah Malah dikerjakannya Mudah-mudahan Kita terhindar Daripada sifat jahiliyah Syukran lakum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah